Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang lagi di SMP Bintu Tomo Dan kembali lagi dengan saya Yaitan Yaitan Fati Atau bisa kalian kandung dengan Bapak Yaitan Fati Disini saya nanti Aku mau mengajarkan Aku mau pelajari tentang matematika Dan pertemuan sebelumnya Kita sudah Belajari tentang perkalian Dalam bilangan bulan Dari ini kita akan pelajari Tentang pembagian Dalam bilangan bulan Sebenarnya sama apa kalian Dalam pembagian dalam bilangan bulan itu Di dalam pembagian Pembagian bilangan bulan Itu terdapat empat Yang pertama dengan positif Bilangan positif dengan Pembagian bilangan positif Bilangan positif dan bilangan negatif Yang kedua adalah positif dengan negatif Yang ketiga negatif dengan positif Dan yang terakhir adalah negatif dengan negatif Contohnya yang pertama disini Saya punya dua contoh Dalam pembagian bilangan bulan positif dengan positif Contohnya 8 dibagi 2 Dan 6 dibagi dengan 3 Dan 6 dibagi dengan 2 Contohnya seperti itu Pembagian biasa Dan yang kedua contohnya Bilangan positif dengan bilangan negatif Contohnya negatif Contohnya 8 dibagi dengan negatif Contohnya 6 dibagi dengan negatif 4 Kenapa kok ada negatifnya Disini karena disalah satu bulannya Terdapat negatif Contoh lagi disini 6 dibagi dengan negatif 3 Jawabannya negatif 3 Jawabannya berapa negatif 2 Jawabannya berapa negatif 2 Yang ketiga negatif dengan positif Contohnya seperti ini Negatif 12 dibagi dengan 3 Jawabannya berapa negatif 4 Kenapa lagi ada negatifnya Karena salah satu mempunyai atau terdapat melangan negatif Jadi jawabannya negatif Dan contoh yang kedua adalah Negatif 16 dibagi dengan 4 Jawabannya sebab negatif 4 Kalau yang terakhir disini Ini terdapat penguncualian Bilangan negatif dibagi dengan bilangan negatif Contohnya saat ini negatif 16 dibagi dengan negatif 4 Disini ada negatif 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 tetapi negatif negatif Negatifnya 6 Jadi jawabannya negatif 4 saja Contoh yang 2 Negatif 20 dibagi negatif 5 Negatif 20 dibagi negatif 5 Atau bisa kalian tulis 20 dibagi 5 Sama ya Jawabannya adalah 4 Disini pembagian bilangan bulat Oke ya Di materi kedua Hari ini kita akan mempelajari tentang faktor-faktor dalam bilangan bulat Apa sih faktor-faktornya? Faktor-faktor adalah Bilangan-bilangan yang mempengaruhi atau yang di dalam perkalian itu Contoh langsung saja Disini saya mempunyai angka 12 Berapa sih faktor-faktornya? Berapa faktor-faktornya? 12 ini Berapa kali berapa? Biar jawabannya adalah 12 1 kali 12 Jawabannya 12 ya Habis itu berapa? 2 kali 6 Jawabannya adalah 12 3 kali 4 Jawabannya adalah 12 Apa ada? Apa ada lagi? Ada ya Jadi Faktor-faktornya adalah Faktor-faktor 12 Adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12 Nih ya Disini adalah faktor-faktor dari 12 Selanjutnya kita akan mempelajari tentang KPK dan FPB Pasti kalian yang duduk di SD sudah mengenal tentang KPK dan FPB disini Disini saya memang akan mengulangi lagi Apa sih itu arti KPK dan apa sih itu arti dari FPB KPK adalah Kelipatan Persebutuhan Terkecil atau Kecil Dan FPB disini adalah Faktor Persebutuhan Besar atau Kelipatan Persebutuhan Besar Dari kedua disini Nanti kalian bisa Menentukan Apa sih KPKnya Dari 2 bilangan atau 3 bilannya KPK Semoga Disini ada pengatian dari KPA dan FPB Pelipatan kesukuran terkecil dari bilangan prima Bilangan prima dulu pada pertemuan pertama sudah saya jelaskan Anggota bilangan prima itu apa saja Contohnya satu, dua, tiga, lima, tujuh, dan sebagainya Contoh seperti ini Saya mau punya satu soal Atau enggak silahkan bisa dibuka di buku pakaian Halaman 24 itu ada latihan untuk KPK dan FPB dari 28 dan 42 Dan disini sebelum kalian menerjakan penentuan KPK dan FPB Silahkan mengembangkan faktor-faktornya dari kedua ini Yang pertama faktor dari 28 Bisa kalian menerjakan dengan faktor-faktor Caranya bagaimana sih? Seperti ini 28 dibagi dengan 2 Apakah bisa 14? 14 apakah bisa dibagi dengan 2 lagi? Bisa Buat sama 7 Kalau kalian sudah sampai 7 disini Apakah bisa dibagi dengan 1 kali 7 sama saja Kalau kalian sudah dapat akak-akak ini Berarti faktor-faktor dari disini adalah 2 x 2 x 7 Selain itu 42 42 42 kita bagikan 2 dulu Jawabannya benar 21 21 dibagi 3 Jawabannya adalah 7 Sudah selesai ya? Ini ada faktor-faktornya 2 x 3 x 7 Jadi APK-nya adalah Dan FPB Kalau disini ada 2 Dan disini ada 3 APK-nya nanti pasti 3 Diambil pakat terbesarnya Dari sini sama sini 2 pakat 2 dan 2 Berarti nanti kalian ambilnya 2 pakat 2 Dan disini akan dikali-kali 3 Dan dikali-kali 7 Dan FPB-nya apakah menggunakan 2 kali 2 Apakah menggunakan 3 saja Apakah menggunakan 2 Bila dari kedua sisi ini Dari faktor kedua pakat ini Angka berapa saja yang sama Disini mau punya yang kedua yang ke-28 Dan di 42 juga punya yang kedua Silahkan tulis dulu 2 Habis itu disini yang ke-47 Dan disini punya yang ke-47 Berarti juga dikali-kali Pak, 3-nya dikali Sehingga Angka Bilangan 28 Tidak mempunyai faktor 3 Dan disini Pak ada 2 pakat 2 Dan 2 pakat 1 Atau 2 saja Yang dipakai yang mana pak Apakah 2 pakat 2 Apakah 2 pakat 1 Kalau yang terciptuat terbesar Itu digunakannya Paskat yang terkecil Kalau yang KPK Itu digunakan ke pakat yang terbesar Jadi jawabannya Seperti ini saja 2 pakat 2 4 4 kali 3 2 pakat 2 2 pakat 2 adalah 4 4 kali 3 Dikali 7 7 kali 12 84 Sekarang 2 kali 7 Jawabannya adalah 14 Sekarang 1 soal lagi Sekarang 1 soal lagi Silahkan tentukan KPK Dan FDD Dari 50 84 Dan 90 Caranya sama Seperti yang tadi Silahkan tentukan faktor-faktor Dari ketiganya ini Yang pertama 50 dulu Faktor-faktornya berapa Bisa menggunakan Pembuan faktor disini 50 Dibagi dengan 2 Soalnya ada 25 Apakah 25 bisa dibagi dengan 2 Bisa Apakah bisa dibagi dengan 3 Bisa juga Berarti bisa dibagi dengan 5 5 pakat 5 Berarti disini adalah 2 5 5 Berarti 2 kali 5 pakat 2 Selain itu 84 84 Bisa dibagi dengan 2 Bisa Jawabannya adalah 41 41 Dan 42 42 Disini 42 Apakah bisa dibagi dengan 2 Bisa Jadi 21 Apakah bisa dibagi menjadi 2 Dibagi menjadi Dibagi dengan 2 Bisa ya Dibagi dengan 3 Bisa gak Bisa 3 7 Setelah dapat ini Ada faktor-faktornya 2 Dibagi dengan 2 Dikali dengan 3 Dikali dengan 7 Setelah itu 90 90 Faktor-faktornya Ada 2 Bisa dibagi dengan 2 Dikali dengan 45 45 Apakah bisa dibagi dengan 2 Dikali dengan 3 Bisa gak Bisa Dan artinya adalah 3 Kali 15 Apakah dibagi menjadi 3 Lagi bisa Bisa Jawabannya 3 Lagi 5 Jadi Faktor-faktornya Ada 2 Kali 3 Kali 5 Faktor-faktornya Yang ini 2 3 3 5 Setelah ketentukan ini Setelah Menentukan Faktor-faktornya Selalu Pujakan kalian Menentukan KPK Dan HPB-nya Disini ada 2 3 5 7 KPK-nya Nanti pasti Ada 4 Dari 2 Ini Yang paling Terbesar Makan Berapa? 4 2 Setelah itu Angkat 3 Pangkat 3 Pangkat 2 Disitu 5 Pangkat 5 Pangkat 2 Kali 7 Jadi Kalikan Semua Dutamanya 2 Pangkat Besarnya Berapa? 3 Pangkat Besarnya Berapa? 5 Pangkat Besarnya Berapa? Dan 7 Ini akan Menjadi KPK-nya 2 Pangkat 2 4 3 2 9 5 2 25 Dan 7 Jawabannya Nanti Ada 6 3 Selain itu FPB-nya FPB-nya Dari 3 3 Disini Angka Berapa Yang Sama 2 Masuk Masuk Habis itu 3 Disini Di 50 Tidak Terdapat 3 Jadi Tidak Masuk Habis itu 5 Di 84 Tidak Ada 45 Selain P7 Juga Tidak Ada Disini 2 Jadi FPB-nya Adalah 2 4 2 Serta 2 Pangkat 4 Kecilnya Jadi 2 FPB-nya Adalah 2 Selanjutnya Saya memiliki 1 PM Silahkan Nanti Bisa Dikerjakan Di Double Form Bisa Dishel Ke Saya Disini Ada Satu Soal Tentukan KPA Dan FPB Dari 10 30 Dan 40 Silahkan Dikerjakan Sampai Satu Lagi Sampai Pukul 12 Sekarang Ditunggu Jawabannya Bisa Nanti Masuk Di Google Chrome Oke Selanjutnya Cukup Sampai Sini Saja Selanjutnya Kita Akan Mempelajari Tentang APK Dan FPB Dalam Bentuk Cerita Nantikan Kelanjutannya Assalamualaikum Waalaikumsalam Sampai 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 Sampai